Halo sahabat youtube semuanya, selamat datang kembali di channel Ngapak Tutorial New Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu caranya membuat akun email atau akun google baru di handphone android Nah bagi kalian yang belum tau caranya silahkan kalian tonton video ini sampai selesai dan bagi kalian yang sudah tau caranya ya silahkan kalian bisa skip saja Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Caranya yaitu kalian tinggal buka saja aplikasi email kalian, kalian tinggal buka seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kalian pilih saja foto profil kalian yang ada di pojok kanan atas Nah setelah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang tambahkan akun lainnya, kalian tinggal klik seperti ini Lalu disini tinggal kalian pilih saja yang google, kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian klik yang google maka disini kalian diminta untuk memasukkan sandi layar kunci handphone kalian ya Jadi disini tinggal kalian masukkan saja sandi layar kuncinya Nah setelah kalian masukkan sandi layar kuncinya dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini Kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang buat akun kalian tinggal klik seperti ini Lalu kalian pilih lagi yang untuk diri sendiri kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini kemudian disini tinggal kalian isi saja nama depan kalian dan nama belakang kalian Nah setelah kalian isi nama depan kalian dan nama belakang kalian kalian tinggal klik saja yang berikutnya Kemudian disini tinggal kalian isi saja tanggal lahir bulan tahun serta jenis kelamin kalian sesuai dengan kolom yang sudah tersedia disini ya Nah setelah kalian sudah selesai mengisi tanggal lahir dan juga jenis kelaminnya kalian tinggal klik saja yang berikutnya Nah setelah kalian klik yang berikutnya maka disini Google sudah menyiapkan dua alamat email yang bisa langsung kalian gunakan ya Tapi jika kalian ingin membuat alamat email sendiri sesuai dengan keinginan kalian kalian tinggal pilih saja opsi yang ketiga Nah karena disini alamat email yang disediakan oleh Google sudah sesuai dengan keinginan saya maka saya pilih saja alamat email yang nomor 1 ini ya Saya tinggal pilih saja seperti ini Nah setelah kita pilih alamat emailnya seperti ini kemudian kita tinggal klik saja yang berikutnya Nah setelah kita klik yang berikutnya maka disini kita diminta untuk membuat sandi email kita ya Jadi disini tinggal kita buat saja sandi emailnya Nah untuk sandi email ini minimal 8 karakter dan bisa kalian kombinasi angka dan juga simbol agar lebih rumit Oke kita langsung saja buat sandi emailnya ya Nah setelah kalian sudah selesai membuat sandi emailnya kalian tinggal klik saja yang berikutnya Nah setelah kita klik yang berikutnya maka disini Google menyarankan ke kita untuk menambahkan nomor telepon ke email kita Untuk berjaga-jaga jika suatu saat kita lupa sandi dan kita bisa mereset sandi email kita menggunakan nomor telepon yang kita tambahkan ini ya Tapi jika kalian tidak ingin menambahkan nomor telepon ke email kalian kalian bisa melewatinya Jadi disini tinggal kalian scroll saja ke bawah Lalu di bawah tinggal kalian pilih saja yang lewati Nah setelah kalian klik yang lewati dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tinggal kalian klik saja yang berikutnya Nah setelah kalian klik yang berikutnya dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini Oke kemudian disini tinggal kalian baca saja privasi dan persyaratan layanan Google ini ya Jadi disini tinggal kalian baca saja sampai ke bawah Nah setelah kalian sudah selesai membaca persyaratan layanan Google Kalian tinggal klik saja yang saya setuju Kalian tinggal klik seperti ini Nah disini tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya ini selesai ya Nah setelah prosesnya sudah selesai seperti ini Maka disini kalian sudah berhasil membuat akun email atau membuat akun Google baru di handphone kalian ya Jadi disini tinggal kalian lihat saja emailnya Nah ini alamat email yang nomor 3 yang Hamdan Aza adalah alamat email yang barusan kita buat tadi ya Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini